pas air berengar gitu kan pas enggak tanpa sengagi itu pas saya ngeliat dari sorot mata kiri saya itu kayak ada yang diri bang di apa kayak tebing lah soalnya kan yang saya lihat itu gunungnya itu kayak gunung kapur bang yang kapur saya lihat kayak ada yang diri ah udah cuek turun lagi nah tiba-tiba saya nemu kayak buah batu gede bang setinggi inilah lemar ini lah yang saya heran itu ada kaki-kaki diri dia duduk gitu duduk sila gini dia cuman bilang dari mana lu gitu ya saya jawab dong dari atas kok lu turun ngapa ya bilang gitu kan udah tuh pas ngomong gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambé salam stari apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu sehatu alfiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT oke teman-teman pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang sebelumnya udah pernah ngisi di ngobrol.com Mas Bagus apakah Mas Bagus Alhamdulillah jadi Mas Bagus memang sebelumnya udah pernah ngisi nih di ngobrol.com dan kalian nanti bisa lihat videonya yang gue taruh link di atas gitu dan pada kesempatan kali ini Mas Bagus juga akan cerita seputar pendekian lagi ya Mas ya di gunung mana nih Mas? Papan Dayan. Papan Dayan. Sedikit aja nih Mas kalau boleh tahu ada apa sih di pendekian Papan Dayan? Ya banyak kejadian hal-hal mistis sih. Oke setelah sampai situ aja ya. Nah jadi gitu teman-teman jadi Mas Bagus pada kesempatan kali ini akan cerita tentang pendekiannya ke Papan Dayan. Kapan tuh Mas? Hampir dua minggu yang lalu. Wah baru banget ya? Iya. Baru dua minggu yang lalu teman-teman jadi masih anget masih benar-benar fresh jadi kalian langsung saksikan aja videonya tapi sebelum kalian lihat videonya jangan lupa subscribe dan komen buat ngobrol.com semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Terima kasih support dari teman-teman buat ngobrol.com. Oke teman-teman tanda berapa lama kita langsung dengerin aja cerita dari Mas Bagus. Mak putu temiestakna marangku yang waktu Atau mak ciapoda semrana kutu cucu jalan mas poo 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 Terima kasih telah menonton 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 Nah itu sepasang cowok-cewek, tiba-tiba datang nyamperin saya bang, nah disitu ada kejadian lagi, jadi pas mereka mau deket itu saya seolah-olah tuh dibikin kayak orang lupa, kayak ngebleng gitu bang, cuman misalkan kayak fokus ke dia aja gitu, datang depan saya, dia cuman nanya gini, bang ini bener gak jalur tracknya katanya gitu, terus saya jawab dong, ya saya gak tau gitu, saya gak tau, pas dia bilang, yaudah makasih ya, yang cowoknya itu gitu, kasih ya, yang ceweknya cuman senyum doang, itu mukanya gak pucat bang, kayak muka kita biasa gitu, ke kiri tuh, kiri, saya liatin kan, ini jalan kemana nih, ke kiri, terus sama-sama ngilang tuh, ngilang, pas ngilang gitu, kayaknya langsung kayak orang sadar, itu bukannya, inian apa, pager anjaman ya kan, pas saya liat, eh bener ya kan, bilang itu siapa tadi ya kan, kayak rumbigo ya kan, berarti nembus gitu, kayak nembus gitu bang, cuman kan awalnya kan kita kayak di hipnotis gitu bang, pas kayak gitu udah ke atas, nah baru tuh, yang temen-temen pada turun ke bawah kan, saya kan kamar paling bawah tuh, ngajakin, yuk naik yuk, kemana nih, atas lah, masa kita kesini, cuman kesini doang gak naik ke atas, kayak gitu, terus, jalan kaki kita, apa, dia ada yang bilang, iya jalan kaki, ternyata, pas sampai, jalan pas, apa, pintu masuknya itu, pas mau lagi itu, ternyata, dari pihak kita itu udah nyiapin yang namanya, kendaraan motor gitu, yang penduduk situ bang, iya, 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 jadi, sekitar, di 13 motor lah, soalnya kan dua orang, stay di villa tuh, jadi abang saya gak ngikut, sama temen saya juga, ada yang gak ngikut, akhirnya saya naik, nah itu kan ada, videonya juga ada sih, di channel youtube saya juga ada, saya masukin juga, itu, kayak naik motor itu, sampai pos 6, pos 6, saya ngambil-ngambil video gitu, lihat-lihat kawah, ya kan, temen ngajakin lagi, ayo, masa udah sampai sini, gak sampai puncak, akhirnya saya ngikut juga nih, naik ke atas, baru 10 tangga bang, ngap, bener-bener ngap, jadi baru 10 tangga, ngap, sampai istirahat ngosong-ngosong gini, ada yang bisikin tuh, di kuping kanan, udah lo, mendingan turun, katanya gitu, nah singkat cerita, akhirnya, saya turun tuh, nemuin temen juga di bawah kan, ya bisa dibilang abang-abangan lah, ya di bawah, dia ngajakin juga, udah, lo tunggu sini aja, ntar kita pakai motor lagi aja ke atas, dan pas dia mau naik, dia bilang, abang, gue gak kuat bang, ya kan, gue udah lemes banget nih, mendingan gue turun dah, gak apa-apa lo turun diri, gak apa-apa bang, gue udah biasa, ya gimana, apa, istilahnya ketemu-temu kayak gini mah udah biasa ya, bilang, serius lo, iya, yaudah, dia ke atas, ya turun kok ke bawah, tuh pas turun ke bawah, nemu para pendaki yang pada naik tuh, ada yang bawa anak bang, ya kan, jadi itu sambil gendong task carrier gitu, ada anaknya juga di belakang gitu, terus ada ibu yang digendong di depan juga ada, nah yang saya heran, anak kecil lari bang dari bawah, itu kuat banget itu bang asli, gue aja udah ngapa-ngapan, masih dikuat ya, iya, udah, saya ambil-ambil video, terus kan sebelah kiri juga ada air belerang kan, air belerang ngalir gitu, nah, pas air belerang gitu kan, pas ngetampas sengaja gitu, pas saya ngeliat dari sorot mata kiri saya tuh, kayak ada yang diri bang, di, apa, kayak tebing lah, soalnya kan yang saya liat itu, gunungnya itu kayak gunung kapur bang, yang kapur, saya liat kayak ada yang diri, ah udah cuek, turun lagi, nah tiba-tiba, saya nemu kayak, buah batu gede bang, setinggi, inilah lemar, inilah, yang saya heran, itu ada kaki-kaki diri, dia duduk gitu, duduk sila gini, dia cuman bilang, dari mana lu, gitu, ya saya jawab dong, dari atas, kok lu turun, ngapa ya, bilang gitu kan, udah tuh, pas ngomong gitu, kayak ngobrol biasa lah sama dia, itu pakaiannya itu hitam-hitam, pake ketan palak gini juga, terus diingkutnya segini lah, sejadak diingkutnya, itu bersih bang, cuman, dia gak ada keriputan-keriputan di muka, gitu, disini dipakai gelang bahar, kayak gelang bahar gitu sama cincin lah, udah pas saya mau turun lagi ke bawah, iseng saya nengok tuh, hilang bang, gitu, pas nengokin lah, mana tuh kaki-kaki, ya kan, saya nengokin, saya campurin tuh batu, campurin, saya kelilingin bang tuh batu, liat, ini naiknya gimana ya kan, saya mikirnya gitu, nah ini bukan manusia biasa, yang mau mikir gitu ya kan, udah tuh turun lagi, soalnya tuh batunya bersih, bang, kalau misalnya itu kan terkadang ada lumutnya, atau bangkan karena curah hujan mungkin, ataupun ada tumbuhan-tumbuhan ini udah bersih, bener-bener bersih, udah saya turun ke bawah, saya turun ke bawah, gak beberapa langkah lagi, ketemu lagi bang, bukan sama kakek-kakek, cuman kayak bener-bener pendaki yang naik ke atas, itu mukanya pucat, pakaian lawas bang, pakaian jaman, bukan jaman dulu, maksudnya kayak pendaki kuno lah, gitu bang, yang saya aneh, dia itu pas senyum gitu, ininya kayak robek kan, kayak robek, bibirnya itu kayak robek, itu cewek, itu bener-bener pucat, kalau yang kita ketemu di vila, mukanya biasa, kalau ini enggak, itu bener-bener pucat, ya kita ambil stifar aja ya kan, namanya di tempat daerah orang, stifar, turun, kan, sambil mikir ya kan, kok ngalamin kayak gini ya kan, baru pertama kali naik gunung soalnya bang, abis pas sampe bawah gitu, ya kita duduk di pendopo kan, di itu ada pendopo tuh, khusus kalau misalnya pendaki yang turun, ataupun yang mau naik, kumpulnya di situ dulu, ya kan, ya itu saya duduk dulu di situ tuh, sambil sambil buat-buat video, ya kan, sambil ngeliatin orang yang pada turun juga, ada yang mau naik juga, nah, abis itu, ya karena udah mungkin, udah jam sepuluhan kali ya kan, udah bener-bener nyengat, nah itu saya juga enggak berasa bang, di tangan kanan saya ini, di jari manis, itu luka, cuman enggak berasa kebesar apa gitu, luka, bener-bener luka, bener-bener sih kan, cuman agak kebuka gitu, kebuka dikit, yaudah, akhirnya saya ke tempat vila tersebut, saya jalan diri, udah tuh pas sampai vila, saya ngambil bantrik kan, soalnya kan bantrik juga, meskipun panas juga, dingin juga kan, minum bantrik, ngerokok lagi, eh, dia nyamperin lagi, itu anak kecil, si gini bang tingginya lah, cuman ketawa doang, ambil bantrik mula, kayaknya enggak tahu dari mana itu atalnya, ya kan, pas kayak gitu dia lembus tembok, langsung kabur, nah, emang ya nama kayak gitu, istilahnya, bukannya apa ya, udah sering ngeliat kayak gituan, ya kan, makanya udah cuek lah, udah pas itu kan, turun tuh saya mandi, abis mandi, saya tidur lagi kan, biar badan lebih fit, soalnya kan kondisi juga pas panjang perjalanan, perut kayak ditusuk, akhirnya ikhira rahat, enggak lama, bangun udah pada balik tuh, pada balik semua, nah, ini kejadian lagi bang, jadi udah pada ngumpul semua nih, kan check out jam 12 tuh, ini sekitar jam 12-an lewat lah, itu ramai bang, posisi ramai, bukan malam lagi, siang, nah pendaki yang pertama kali saya temuin, datang lagi, itu yang ceweknya, ya sepasang berarti gitu, ya sepasang, cuman yang ceweknya yang datang, oh iya, iya, tiba-tiba muka saya kayak dikasih rambut bang, muka gita saya kayak digini rambut, kayak gini dong, ya kan, saya enggak tahu dong kalau dia datang kan, awalnya saya enggak tahu, misalnya gini kok ada rambut, saya perhatiin teman-teman rambutnya pendek semua, ya kan, saya panjangin kan, lah kok panjang, dia bilang nih, warnanya agak merah kecoklatan lah, uh, enggak panjang, tiba-tiba, yang sebelah kiri, apa ya, yang sebelah kiri ini ngomong, yang pedang gitu ngomong, itu buat kamu, saya tanya dong, buat apaan, kalau kamu simpen di dompet, kamu bisa pecah banyak, katanya dia gitu, terus kalau misalnya kamu, ini bisa buat ngilang juga, terus saya mikir, terus saya bilang ke dia, buat apaan, ya kan, ya kayaknya enggak butuh kayak gini, mendingan lu ngasih gue duit, kayak gitu, kayak gini kayak, mendingan lu ngasih gue duit, udah gak lama gitu, dia pergi, terus saya ngomong ke abang, kata bang, udah simpennya terlumpet lah, enggak, buat apaan, saya bakar bang, bakar, ilang, itu wangi bang, pasti bakar, wangi itu, saya juga bingung, itu wanginya rambut orang itu gimana, kan, hal hasil udah, kita packing barang, cekot lah, cekot, pas cekot, pas keluar dari apa, pas kita mau ada mau naik ke, ini helok semua, itu saya ngeliat dari kejauhan itu, kayak ada kakek-kakek yang tadi saya temuin di itu, di, batu, dia ngasih salam misalnya, dia istilahnya kayak batin-tumu batin lah, ngomong, dia bilang yaudah hati-hati di jalan, jadi, terus saya bilang, ya saya pamit ya, dia bilang gitu, ya kan, ya alhamdulillah istilahnya kayak, terima kasih udah disambut, ini, dia bilang gitu, alhamdulillah udah, apa, gak ada kejadian-kejadian aneh, cuman gak ngomong kayak gitu doang, akhirnya saya pamit, saya pulang, nah pas saya turun, apa, pas mobil turun itu, itu ternyata dikawal bang, kiri-kanan, sama, sama pasukannya dia, yang hake-haki tuh, sampai bener-bener turun ke bawah, gitu, dikawal, nah kalau temen, yang tadi saya cerita itu, dia sepanjang jalan itu, ngeliat kayak pocong, terus kiri-kanan tuh bang, dia ngeliatnya, kan soalnya malem bang, jadi kiri-kanan itu, dia kayak ngeliat pocong, terus ngeliat puncil anak, makanya dia kan, helabnya itu kan, bisa ada hoarding tuh, ya, sama dia ditutup, gitu, jadi sebelumnya kan dia gak tutup tuh, pas ngomong gini, keliatan mukanya, akhirnya mau ditutup, kemudian dia melup ke saya, kata dia gitu, setelah kan, posisinya itu tidur kan, habis menunggu obat, masalahnya juga, udah sepanjang jalan, dibuat menguang, gitu, menunggu obat, akhirnya saya tidur, pas nyampe, sekitar jam satuan lah, gitu, yaudah itu, kejadian yang calamin, selama habis itu ya, hal-hal kayak gitu sih, alhamdulillah, oke, saya juga nemu kayak, bongkahan batu, itu bener-bener, batunya bagus banget, mau saya ambil, tadi mau saya ambil, pas lagi turun tuh, tiba-tiba kan kayak, orang nendang tuh, pas saya, oh batu nih, bagus, pas semua saya ambil gini, yang punya saya bilang, jangan lo ambil, gitu, takut ntar lo ketuker, gitu, nah saya ambil bang, yaudah akhirnya saya turun, ke bawah gitu, terus sempet-sempet nemu batu tuh, itu keren bang, batunya itu, kalau itu bener-bener kayak kaca, batunya itu kayak kaca bang, itu, nggak saya ambil, yaudah saya pulang, langsung turun ke bawah, gitu, oke teman-teman, begitu cerita dari, mas Bagus, tentang pendakian naikir gunung Wakandayan, yang belum lama ini terjadi, dan sebenarnya kalau dipikir, kejadian-perkejadian ini, di siang semua ya mas ya, ya, hampir, hampir di siang semua lah, walaupun memang ada kejadian di malam hari, yang dirasakan teman mas, dan mas juga, tapi, ternyata ada juga kok kejadian di siang harinya, gitu lah, cuman yang saya lupa gini bang, jadi pas setelah, itu dua pendaki datang, nggak lama, mereka pergi, terus saya iseng banget ngecek, ternyata emang itu jalur, sebelum ada itu villa, itu jalur bang, jalur trekking bol tata, jadi kalau hitungan dari bawah itu, ke puncak itu pas ribuan, tapi kita kan ada di tengah-tengah, gitu, di 2000 lah, ternyata itu jalur bang, baru mau, baru mau saya tanyain tuh mas, itu, nah, kalau boleh tahu nih mas, bisa dijelaskan aja gak sih mas, pendaki sepasang ini, itu secara, penampilan kan memang, nggak ada, yang, pucat atau gimana, normal, cuman, bisa dijelaskan gak mas, maksud, mungkin tujuan mereka bertanya, mungkin ada penjelasan dari mas bagus, atau gimana, mungkin kalau emang yang saya lihat sih, kayak pendaki nyasar bang, kayak apa, bisa saring gitu, cuman saya gak tahu kejadiannya kapan ya kan, walaupun itu udah lama banget mungkin dia, mungkin pendaki yang hilang gitu, cuman kalau misalnya yang saya temu di jalur itu, itu yang, apa, jatuh ke bawah, yang ini mudah, itu jatuh ke bawah, jadi, entah tahun berapa itu kejadiannya emang bener-bener, itu lama sih, ada interaksi gak mas, bertemu dengan pendaki yang, jadi kan mas mau turun nih, dia kayak posisi mau naik, ada interaksi gak sih mas, senyum doang dia, senyum aja, tanpa berkata-kata, ininya robek lah, waktunya emang, baru gini doang, dia bilang, iya, 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 dan kalau boleh tahu nih mas bagus, waktu, mas bagus kan, sempat, hilang nih tadi, kalau misalkan memang, kejadian-perkejadian ini kan siang semua nih, yang gak tertemukan kakek juga, nah kalau dari kakek-kakek ini, sebenarnya, dia itu, penunggu situ, atau memang, ada istilah lain, itu dulunya di petapa bang, dulunya itu dia petapa, dia emang, petapanya di, batu itu, 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 itu yang saya tahu, dari pas saya turun itu kan, saya nanya sama, pikiran saya itu, dia bilang itu petapa dulu, dia bilang, dan ternyata prajuritnya, temenin mas bagus, sampai bawah ya, siap, 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 bener-bener sampai bawah itu, ditemenin, jadi pas sudah sampai bawah, baru dinaik lagi ke atas, itu, siap, siap, nah, kalau dari temen mas bagus kan, memang ada cerita, kalau misalkan dia dilihatin dengan sosok-sosok, gaib lah, sampai, mau ke atas ya, ada cerita lainnya sih mas, dari teman-teman semuanya tuh, dari, teman-teman yang lain kan, sempat, bermalam tuh, di, vila itu, ada cerita lainnya mas, kalau itu, saya ga, ga ada cerita, belum tanya-tanya lagi, belum tanya lagi, karena kan, posisi saya juga, lagi ga, kurang sehat waktu itu kan, jadi ga sempat ngobrol banyak, jadi udah, tiba-tiba udah ketemu pagi aja, gitu, ya, ya, pas habis begitu, efek obat masih ada tuh, dimana kan, saya juga semuntah juga kan, makin saya tidur, saya baru cerahat, ini nih yang mau ceritanya juga, waktu mas bagus, dalam perjalanan kan, udah ngerasain mual yang aneh tuh, ada apa sih mas, sebenernya, kalau boleh tau, kalau yang saya lihat sih, kayak, disana tuh udah nyambut, gitu, nyambut dalam perjalanan, lu kesini mau ngapain, iya, 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 kita kesana cuma, pengen menikmati alam, iya, betul, 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 tanpa ada maksud lainnya, iya, betul, 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 ya, jadi intinya istilah kata, kayak, isyarat lah ya, mas ya, oke, mas bagus, kalau boleh tau nih mas, kan mas bagus, yang baru perdana nih, kepapandayan, dan baru ngalamin, hal-hal yang, sekiranya, langsung bertemu pendaki, yang hilang seperti itu, nah, kalau misalkan dari mas bagus sendiri, sebenarnya, kalau misalkan pendaki-pendaki, yang sering, menampakkan diri, yang udah gak ada ini, sebenarnya, apa sih, ada tujuan apa sih mas sebenarnya, dia cuma ngasih tau, bahwa, gue pernah, kesini gitu, istilah, pernah ada disini, pernah ada disini, cuman mungkin, jasadnya belum ketemu atau apa, kan kita gak tau bang, oh iya, siap, 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 kalau kan itu kejadian udah lama, ya kan, kita juga gak tau, di tahun berapa, tahun berapa, cuman memang, kebetulan waktu itu, dia menampakkan diri ke, mas bagus, padahal gak ada yang pucet, normal aja mas ya, gak ada, normal, itu yang pertama kali, cuman yang aneh, dia nembus, iya, itu kita dibuat ke orang bego bang, kebleng gitu, ke doang, nah, kalau dari pengalaman mas bagus ini, kan sebenarnya, mungkin buat teman-teman di rumah, ada hikmah nih, yang bisa diambil, mungkin ada pelajaran, yang bisa diambil dari, cerita mas bagus ini, ada apa sih mas, kira-kira yang bisa dibagi, buat teman-teman di rumah, dari cerita mas bagus ini, hikmahnya dan pelajarannya, ya kalau, hikmahnya sih, dimanapun tempat sebenarnya bang, itu mereka ada, mau di gunung, mau di rumah, ataupun dimanapun, itu mereka ada, karena hidup kita kan berdampingan bangunan mereka, gitu, jadi gak pengaruh, dibilang, oh ini gunung ini angker, enggak, rumah pun ada, misalnya, meskipun rumah yang kita kuni, itu pun pasti ada, penjaganya, nunggunya gitu, dan juga kalau misalnya disana itu, ya kita harus berlaku sopan lah, adab lah ya mas, adab ya, kan juga udah pernah saya, ngobrol juga, waktu itu kan, bang, itu kita pakai adab, sebelumnya kita juga doain penghuni situ, meskipun kita tidak tahu namanya, ya kan bisa kita pulang-pulang, oh siap siap siap, ataupun kita nyebutin, ngkong ini, ngkong ke pandai, ngkong ke salak atau apa, kayaknya bisa, bisa lagi gitu, binti-binti pulang, binti pulang kan bisa, gitu, jadi istilah kata disini, kita juga menghormati dan menghargai, orang ataupun, apapun yang ada disana gitu mas, oke siap siap, padahal sedikit tambahan dari, saya ini mas, kalau misalkan, dari pendakian mas bagus ini, memang mungkin perdana, dan memang di siang hari, ternyata, gak cuman di malam hari, kok hal-hal begitu ada, ternyata di siang hari pun ada, jadi mau waktunya, mau tempatnya, dimanapun memang ada, ada semua, dan kita percaya, betul-betul, nah paling gitu aja teman-teman, cerita dari mas bagus, tentang pendakiannya di Gunung Bapandayan, semoga, dengan cerita mas bagus ini, ada hikmah dan pelajaran, yang bisa diambil, buat teman-teman di rumah, oke, mas bagus, makasih banyak waktunya, sehat selalu, dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa, dari sini langsung mampir aja, ke channel mas bagus, karena disana juga, nantinya, gue akan cerita disana, gitu, jadi buat teman-teman, tunggu aja, dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe, dan komen juga, buat ngobrol.com, nanti buat youtube-nya mas bagus, akan gue tau di link deskripsi, terima kasih, gue akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,